Halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adi Bon kali ini saya baru beli iPhone SE 16 GB handphone ini lumayan murah sekarang hanya tinggal 900.000 di tahun 2021 tepatnya sekarang di bulan Februari saya beli yang 16GB dengan harga 900.000 saja dengan kualitas ya lumayan cakep kok Hai mulus mungkin habis ganti hardcase ganti housing tapi LCD juga cakep yang pasti tips kayak kali ini adalah memastikan kalau iPhone ini bukan iPhone Bypass atau icloudnya terkunci karena kalau iPhone Bypass disini pun masih terlihat kosong sekarang kita mau ngecek ini iPhone Bypass atau bukan Ayo kita masuk ke umum lalu kita langsung melakukan aja pengaturan ulang kita langsung hapus konten dan pengaturan kita tunggu kalau dia memang bukan iPhone Bypass pasti dia bisa langsung dipakai dengan normal dan tanpa icloudnya terkunci Hai hai oke guys ini udah selesai hola halo lalu kita masuk aja langsung ke pilih nama pilih bahasa Indonesia pilih negara kita Indonesia entah Hai ke hai 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 masih ada logonya nih 16giga BC kalau iPhone bekasnya pasti ada tanda kayak gini lalu kita pilih aja atur secara manual lalu kita masukin Wifi Wifi nya nih Wifi saya belum nonggol ini Nandi ya nonggol kita masukin dulu passwordnya ini Wifi udah dimasukin dulu login and disinilah dia memerlukan aktifasi disinilah hal yang menentukan bahwa ini icloud terkunci atau tidak kalau dia iPhone Bypass dia pasti langsung terkunci dan meminta Apple ID dan password kalau dia bukan iPhone Bypass atau icloudnya tidak terkunci maka dia langsung seperti ini nah berarti ini bener iPhone yang bukan icloud terkunci atau bukan iPhone Bypass jadi kita langsung saja pilih lanjutkan nah disini saya sarankan untuk melakukan skip aja dulu nanti kita ngaturnya nanti lagi aja di pengaturan disini kita aku tidak usah jangan gunakan atur aja sebagai iPhone baru lupa atau tidak memerlukan lagi jangan gunakan setuju lanjutkan 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 nah berarti icloudnya ini memang bagus sekali tidak terkunci dan bukan iPhone Bypass demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat terima kasih wassalam